Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto di seris Intip Karir. Intip Karir seris ini sebelumnya sudah mempunyai 40 seris berbagai pembahasan mengenai tips and trick untuk seleksi kerja ataupun recruitment di berbagai perusahaan dan dari berbagai industri mulai dari perusahaan swasta, perusahaan BUMN atau nasional, consulting, dan sebagainya. Nah di kesempatan kali ini kita ada di Intip Karir seris part ke-41. Di sini kita sudah kehadiran Kak Hervin Angelina. Kak Hervin ini saat ini menjadi internal auditor di Bank Sentral Asia di PT BCA di Jakarta ya Kak ya, di head office. Dan dulunya Kak Hervin ini mengikuti Championship of National Audit Competition Audit Foria 2022. Dan dulunya kuliahnya ini juga di Akuntansi Undip. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pembahasan tentang BCA, sekarang kita perkenalan diri dulu kali ya sama Kak Hervin yang lebih jelasnya nih, lebih lengkapnya lagi Kak Hervin ini sebenarnya siapa, terus mungkin hobinya apa atau backgroundnya itu seperti apa. Silahkan Kak Hervin. Oke, thank you banget Kak Sonia. Halo semuanya, kenalin aku Hervin Angelina. Ya, seperti yang disampaikan Kak Sonia ya, saat ini aku sebagai auditor internal dari Biro Credit Review PT BCA. Dan kemudian aku merupakan alumni dari Akuntansi Undip Angkatan 2018, jadi baru banget nih ya kalau teman-teman nontonnya di tahun 2023, jadi tahun lalu aku baru lulus nih ya teman-teman. Kemudian saat ini kesibukannya ya bekerja ya teman-teman, sembari juga ikut sharing sama teman-teman nih. Dan untuk hobinya apa ya, hobinya yang membaca, jadi kalau teman-teman punya atau mau sharing jurnal-jurnal dan sebagainya nih, mau discuss sama aku boleh banget. Itu perkenalannya. Wih, interesting banget suka membaca nih. Pasti rajin nih Kak Hervin, suka ngulik-ngulik jurnal juga ya. Waduh, dibaca aja nih Kak. Lebih ke novel nih, lebih ke novel atau jurnal-jurnal yang edukatif gitu? Mungkin kalau aku lebih ke fiksi ya, bener novel sama yang pengembangan diri sih Kak. Kalau misalnya akademik dan lebih berat itu jarang sih. Terang, oke. Aku juga suka kalau self-development. Anyway, dulu Kak Hervin ini masuk ke BCA ini dengan program apa sih Kak? Mungkin boleh di-sharing gitu ya ke teman-teman di sini dan programnya itu berapa lama gitu? Oke, nah jadi untuk programnya di BCA itu ada namanya Management Development Program atau MT ya, kalau misalnya teman-teman bisa tahu. Nah jadi BCA juga punya MT. Nah kebetulan aku tuh mendaftarnya di situ, tapi nggak mengikuti program itu gitu. Jadi aku daftar melalui program MDP, kemudian setelah itu ada beberapa tahap seleksi ya, kalau MDP itu sebenarnya ada sekitar 4-5 tahap seleksi. Yang pertama itu tes tulis-tes tulis ini menjadi tahap seleksi yang akan diikuti oleh semua orang gitu ya, yang pengen masuk ke BCA. Jadi ini tahap recruitment general. Kemudian yang kedua itu interview HR. Jadi aku mengikuti interview HR. Nah yang ketiga ini harusnya akan ada tahap FGD gitu teman-teman. Tapi waktu itu aku langsung ditarik ke interview user gitu ya. Mungkin melihat kebutuhan juga background aku sebagai accounting, anak accounting dan saat itu mungkin kebutuhannya di audit internal. Jadi di tahap interview user itu udah langsung ke divisi audit internal. Dan langsung dikasih tahu juga tuh aku ada di bureau credit review. Nah kemudian untuk programnya sendiri, karena aku langsung ditarik gitu ya, ditarik sebagai first credit yang ditarik dari interview, itu aku mengikuti program probation selama 3 bulan. Kemudian di selama probation 3 bulan ini akan ada 3 ujian. Ya aku 3 kali ujian, setiap bulannya ada 3 kali ujian. Sampai akhirnya dijadikan karyawan tetap gitu. Di bulan keempat gitu. Oke, 3 kali ujiannya itu apa aja tuh Kak Hervin? Biar teman-teman mungkin ada gambaran. Oke, jadi setiap bulannya aku ujian ya teman-teman ya. Jadi untuk ujian pertama itu ujian tulis. Itu pengetahuan dasar sih terkait dengan audit internal secara general dan audit internal di BCA gitu ya. Karena kalau setiap perusahaan pasti punya SOP dan sistem yang berbeda-beda juga. Nah, jadi di bulan pertama itu ujiannya tester tulis berdasarkan in-class, in-class, in-class atau e-learning yang udah kita pelajari. Kemudian yang bulan kedua itu aku ujian lisan itu berdasarkan proses audit yang aku lakukan secara mandiri sendiri di cabang gitu. Nah, kemudian itu nanti bentuknya presentasi ya teman-teman. Jadi seperti kita buat laporan hasil audit. Oh, kita juga ini. Kita juga melakukan proses diskusi, temuan dan rekomendasi ke kantor cabang terkait. Baru kemudian presentasi dan setelah itu itu ada lulus tidaknya juga teman-teman. Jadi kalau di ujian kedua lisan. Nah, kalau ujian pertama aku tuh nggak dikasih tahu nilainya. Tapi ujian kedua ada lulus tidaknya. Kalau misalnya lulus itu akan melanjutkan lagi ya gitu. Melanjutkan lagi di sub-dif penempatan dan kemudian ujian ketiga. Tapi kalau nggak lulus itu setahu aku ada remedial satu kali gitu. Jadi dikasih satu kali kesempatan sekitar satu minggu atau dua minggu setelah ujian itu untuk bisa ngulang. Kemudian ujian ketiga itu di sub-dif penempatan. Nah, jadi bakal lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik temuannya. Nah, kebetulan aku di Biro Credit Review. Jadi aku melakukan analisa industri dan kelayakan gitu ya. Kalau misalnya di bank kan salah satu bisnisnya itu memberikan kredit gitu. Jadi kelayakan kredit debitur. Dan kemudian sama seperti sebelumnya melakukannya sendiri secara mandiri. Mencari, mendapat memperoleh temuan. Kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dan kemudian presentasi akhir gitu. Dan setelah itu baru dikasih tahu lulus tidaknya. Dan lulus tidaknya untuk menjadi karyawan tepat gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ditarik menjadi auditor internal gini, berarti enggak ada ikatan dinas gitu ya, Kak. Mungkin berbeda dengan misalnya MDP. Kalau MDP kan ada certain period dan ikatan dinas gitu ya. Oke, nah untuk kebetulan untuk aku, setelah perabisan tiga bulan diangkat karyawan tetap, itu enggak ada sama sekali ikatan dinas atau penalti ya. Penalti atau dina ketika meninggalkan perusahaan. Nah, kalau untuk aku sendiri kah waktu itu ketika udah di jalan karyawan tetap, enggak ada sama sekali, enggak ada ketentuan-ketentuan untuk harus stay di BCA. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya program MDP nih, misalnya yang awalnya kahir pindaftar, itu sebenarnya program yang berapa tahun sih, Kak? Setahun atau dua tahun? Oke, untuk manajemen development program ya, atau MC-nya BCA, itu programnya selama satu tahun, training. Nah, ini bocoran juga ya teman-teman, karena aku sedikit tahu juga. Ketika nanti teman-teman misalnya nih, mau nyoba MDP dan teman-teman lulus gitu ya di MDP, akan ada belajar tiga aspek gitu yang ada diperbainkan. Yang pertama itu teman-teman belajar operational bank gitu, produk-produknya BCA, kemudian juga belajar terkait dengan SOP, ketentuan yang ada di BCA. Kemudian yang kedua itu nanti dari sisi bisnisnya ya, teman-teman mendapatkan ilmu lah dan pelajaran terkait dengan marketing yang ada di BCA, pengembangan-pengembangan produk BCA juga. Kemudian yang ketiga, teman-teman belajar auditnya gitu, teman-teman akan belajar pemeriksaan, mengetahui seperti apa ya, maksudnya seperti apa yang benar dan mencari gitu ya, mencari apa kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki atau di improve gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar MDP, lulus di MDP, tiga aspek ini akan teman-teman pelajari, dan teman-teman akan dirotasi juga di ketiga aspek itu gitu. Jadi teman-teman akan belajar sisi operasionalnya mungkin di cabang gitu, kemudian sisi bisnisnya teman-teman akan belajar di cabang dan kantor wilayah, kemudian sisi auditnya mungkin teman-teman akan belajar di kantor pusat gitu. Oh, berarti kalau MDP itu seperti manajemen trainee yang generalis ya berarti ya, dan bisa ditempatkan di cabang manapun atau bahkan di kota manapun gitu ya, RRVN. Benar banget ya, Sonia. Jadi MDP ini seperti MT-nya, dan ya benar, dirotasi dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan BCA dan kemampuan teman-teman nantinya. Dan yang daftar boleh dari semua jurusan apapun gitu, atau ada limitation-nya misalnya harus ekonomi atau harus apa gitu. Oke, jadi kalau untuk MDP, seperti MDP pada umumnya itu terbuka ya untuk berbagai jurusan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, apa namanya, bank kan terima semua jurusan, nah ini salah satunya MDP adalah wadahnya ya untuk teman-teman. Semua jurusan boleh, apa namanya, boleh mendaftar dan belajar di MDP. Oke, tapi kalau audit internal memang spesifik ya, kayak istilahnya harus paling akuntansi, atau misalnya IT audit gitu, yang related aja kan ya kalau audit internal. Iya, jadi kalau untuk audit internal sendiri, sebenarnya kalau di BCA, itu ada terbagi jadi 5 sub-dif lagi teman-teman. Nanti ada namanya audit kantor pusat ya, audit kantor pusat dan kantor wilayah, dan anak perusahaan, nah itu ada AKP, itu kita singkat sebagai AKP ya, AKP 1 dan AKP 2, satu itu mengaudit operasional, kalau dua itu keuangan dan juga kreditnya gitu. Nah, jadi kalau biasanya AKP 1, AKP 2 ini, itu teman-teman dari akuntansi, manajemen, dan juga teknik industri, atau jurusan-jurusan lain yang relevan gitu ya, mungkin business management dan sebagainya. Nah, jadi biasanya ditempatkan di AKP 1 dan AKP 2, karena lebih ke analisa industri dan perkembangan, dan perkembangan-perkembangan ekonomi gitu. Kemudian yang, oh iya, Biro aku kebetulan Biro Credit Review ini, itu ada di AKP 2, di kreditnya. Oh, oke. Kemudian yang ketiga itu ada namanya audit system ya, audit system, atau audit teknologi system, itu kita singkat sebagai ATS, nah ini adalah teman-teman yang backgroundnya di IT gitu, teman-teman backgroundnya di IT, mungkin teman-teman dari teknik informatika, nah bisa banget tuh masuknya atau daftarnya tuh ke bagian itu ATS. Kemudian yang ketiga, kita punya yang namanya audit cabang ya, nah jadi kalau orang-orang yang melakukan audit-audit atau pemeriksaan di cabang, itu berasal dari sub-dif ini nih, sub-dif audit cabang, nah kalau ini sebenarnya setahu aku mayoritas itu dari accounting gitu ya, dari accounting teman-teman, tapi makin ke sini itu banyak juga dari teman-teman teknik industri yang direkrut gitu, karena balik lagi kan yang dijalankan ini adalah bisnis kredit untuk debitor gitu ya, nah jadi kan debitor ini dari berbagai industri, jadi teman-teman dari teknik industri, kemudian beberapa tahun kebelakangan tuh banyak ditarik untuk ada di divisi ini, di sub-dif ini, maaf teman-teman. Kemudian yang kelima itu adalah pengembangan mutu, pengembangan mutu ini lebih ke apa ya, membuat training-training lah atau pelatihan-pelatihan untuk auditor gitu, karena kan kalau audit itu sebenarnya terus bergerak ya teman-teman, nggak bisa stuck hanya di, oh iya kita melakukan pemeriksaan ini, di bertahun-tahun melakukan pemeriksaan ini, nggak, yang namanya company pasti ada pengembangan, dan fungsi dari si pengembangan mutu ini adalah untuk membuat training-training itu, nah untuk pengembangan mutu sendiri, sebenarnya kalau secara kualifikasi ya teman-teman, itu accounting juga gitu, tapi kalau aku lihat-lihat sebenarnya ada juga nih, kayak teman-teman mungkin dari jurusan psikologi dan sebagainya, yang masuk ke pengembangan mutu, atau ke sub-difnya ini ya, sub-dif pengembangan mutu ini. Karena terkait training juga sih ya, training-training dan agak HR kan kalau gitu, ya benar banget kak. Iya benar banget. Sekarang nih kak, kenapa sih kak Irvin dulu memilih untuk bekerja itu di sektor banking gitu, ada reasoning tertentu gitu nggak sih kak? Oke, untuk reasoningnya ya, sebagai fresh grade kan idealis waktu itu ya, mikirnya bank itu nggak akan pernah mati gitu, bank itu nggak akan pernah mati, dan nggak akan pay lead secepat itu gitu. Maksudnya kan bank itu kan melakukan, apa ya, melakukan fungsi yang melibatkan masyarakat gitu, dan perekonomian, khususnya di Indonesia. Jadi waktu itu mikirnya, bank itu nggak akan mati, nggak mungkin pay lead tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba bangkrut, nggak mungkin tiba-tiba tutup gitu. Jadi, salah satu alasannya waktu itu adalah, untuk keberlangsungannya bank ini bagus gitu. Itu yang pertama, makanya milis sektor bank. Kemudian yang kedua, kalau value aku waktu itu adalah, aku pengen bekerja di perusahaan yang, apa ya, impactful atau bersentuhan langsung gitu, dengan masyarakat. Istilahnya, apa yang aku kerjakan, atau apa yang aku ketahui di pekerjaan ini tuh, aku bisa melihat gitu dampaknya ke orang-orang. Mungkin bukan dampak maksudnya, seperti relawan dan sebagainya ya teman-temannya, tapi dampaknya di sini adalah kayak, oh iya, ternyata pada di kebijakan ini tuh, ngaruhnya gini loh ke masyarakat gitu. Jadi, kita bisa melihat dampaknya, dampaknya seperti itu. Jadi, waktu itu, sebenarnya, dua alasan itu sih, kenapa milih banking. Karena yang pertama, nggak mungkin nih perusahaan, tempat aku bekerja, akan tiba-tiba pay lead. Dan yang kedua, kalau waktu itu value atau prinsip aku, pengennya pekerjaan yang, langsung berhubungan. Jadi, ketika misalnya terjadi sesuatu di perusahaan, apa ya, perusahaan itu nggak bisa yang ambil keputusan sendiri gitu. Dia juga harus mikirin orang banyak, mikirin masyarakat, mikirin Indonesia, kayak gitu. Menarik. Berarti ngelihat dari sisi continuity, dan juga sustainability-nya ya, dari industri banking ini sendiri, dan yang kedua, impact-nya gitu. Nah, kalau dari segi suka duka, apa sih suka duka kerja di sektor banking gitu? Pak kan pasti ada sukanya, pasti ada duka atau challenge-nya juga gitu. Oke, kalau sukanya ya, sebagai karyawan atau budak korporat nih, di sektor banking teman-teman, benefit-nya ya, jadi kemudahan gitu, misalnya teman-teman mau kredit, atau butuh buka sesuatu nih di bank, ya mungkin kita dapat kemudahan, bukan hanya sekedar kita jadi prioritas ya, tapi kemudahan, oh kita dapat informasi nih, oh yang benar tuh challenge seperti ini, oh ternyata kalau misalnya, dibilang nih tahun depan, eh tahun ini kita resesi, oh ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bikin kita tuh jangan takut gitu, jadi secara benefit informasi, dan juga untuk produk-produknya, itu menjadi suka ya. kemudian juga kalau di banking itu, karena kita kan bisnisnya uang gitu ya, apa namanya, memutar dan memberikan uang gitu, jadi untuk bonusnya oke lah ya, bonusnya oke, karena bonusnya bukan hanya dalam bentuk, apa namanya, pendulian kinerja atau uang, tapi juga dividen dari BCA gitu, jadi mungkin di BCA atau beberapa perusahaan juga seperti itu ya, kemudian jamnya teratur, jam kerja teratur, kalau misalnya secara general gitu ya, atau mungkin enggak lagi dalam penugasan, jam kerja teratur, masuk kerja jam setengah sembilan, pulang jam setengah enam gitu, dengan waktu yang diserahat satu jam, jadi jam kerja cukup teratur untuk aku, yang sangat work-life balance gitu, kemudian, tahu berbagai isu ekonomi sih, karena kita banking kan di berbagai divisi, bukan hanya di audit internal aja, tapi mungkin di teman-teman marketing, di teman-teman research ekonomik juga, kita pasti dapat info duluan lah gitu, terkait dengan isu-isu ekonomi, yang ada di Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia gitu ya, jadi kita dapat isu ekonomi doang, untuk pertimbangan-pertimbangan, yang ada di bank, itu untuk sukanya ya teman-teman, kalau untuk dukanya sih, stressful ya, sebenarnya semua pekerjaan itu, pasti capek dan memusingkan, cuman mungkin di sini, karena apa yang dilakukan sama teman-teman bank itu, impactnya ke masyarakat gitu ya, ke orang banyak, jadi kita tuh dikejar dan dituntut gitu, untuk apa ya, ibaratnya ini jangan egois gitu ya, kita menjalankan bisnis gitu, menjalankan bisnis, tapi jangan sampai merugikan orang banyak juga, jadi seharusnya di situ, harus cepat-cepatan juga gitu ya, maksudnya mungkin perusahaan-perusahaan lain, bisa libur gitu ya, di tanggal-tanggal yang, di tanggal-tanggal, iya benar, di hari raya itu mungkin bisa libur gitu ya, tapi kalau mungkin untuk bank, karena melakukan pelayanan gitu, jadi gak bisa selalu untuk ngambil libur, di hari-hari yang cantik seperti itu, jadi dukanya mungkin di situ, kemudian juga, dianggap ya, ini sebenarnya stereotype ya, dianggap kayak, pasti tahu segala-galanya lah, terkait dengan perusahaan gitu, misalnya kayak, aku sering dapat pertanyaannya kayak, Vin ini kenapa ya, kok kartuku gak bisa gitu, padahal, mungkin itu bukan bagian aku gitu, tapi, ya pasti anggapannya kayak, kan kamu di BCL, kamu di BCL, padahal BCL, dan bidangnya banyak, benar gitu, apalagi kan aku di Jakarta ya, tapi kayak bisa temen aku yang di Semarang tuh, Vin ini gimana ya, kok aku transfer belum masuk gitu, terus aku yang, wah aku juga gak tahu, gak ngerti ya, benar, jadi anggapannya tuh gitu, harus tahu segala-galanya ya, terkait dengan BCA, mungkin temen-temen disini juga, pakai BCA, dan, kalau ada kendala BCA, ya mungkin nanya ke orang-orang, gitu juga ya, orang-orang BCA juga, gitu, benar, terus sering dapat komplain jadinya, sering dapat komplain jadinya, jadi misalnya nih, BCA lagi gak bisa, mbagginya gak bisa kan, yang disitu aku, kayak, Vin ini mbagginya pun gak bisa sih, Vin ini sampai kapan sih gak bisanya, gitu, jadi, sering dapat komplain juga ya, apalagi waktu itu sempat yang, apa, hoax-hoax BCA yang, temen-temen klik-klik ini, supaya gak ada iuran, gitu kan, nah itu juga, yang di cacar tuh kita-kita tuh, pakai lanyard BCA, ke, misalnya ke, turunkan ke mall, atau, kita mau pulang tuh, ada tuh yang kayak, nanya-nanya, eh, ini BCA benar ya mbak, mau iuran 150 ribu per bulan, kayak, wah, kita harus menjelaskan lagi, gitu sih, jadi, ya, suka dukanya, gitulah kak, oke, aku bisa relate sih, ini sama sih, kayak, aku kan di Astra kan, juga suka ditanyain gitu, kalau misalnya ini, tentang mobil, tentang motor, servis gimana, padahal aku gak di otomotif sekarang, suka kayak gitu, ya, kita dianggap, ya kamu kan bagian dari itu, pasti kamu tahu lah, padahal karyawan BCA aja, mungkin berapa puluh ribu tuh, ya kan, iya, benar banget, gak berapa puluh ribu, dan, ya, kita mungkin, gak tahu juga ya, mungkin kita juga kesulitan malah, ya, kita juga bingung, gitu, unik sih kalau ini, oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih kak, kalau di BCA itu sebenarnya ada kayak, kesempatan untuk berkembang, atau training, dan segala macam gitu, gimana sih kak, untuk developmentnya kita, sebagai individu, atau sebagai karyawan nih kak? oke, nah jadi kalau di BCA itu mungkin, di perusahaan-perusahaan lain juga ya, pasti adalah program-program yang diberikan, untuk mengembangkan karyawan gitu, tapi untuk di BCA, kalau training itu ada, kalau seingat aku tuh, kayak setiap karyawan tuh, wajib gitu ngikutin, minimal 4 kayak, minimal 4 training setahun, banyak juga ya, iya, terus kita juga ada e-learning wajib ya, karena, apa ya, kan pasti ada pengembangan-pengembangan produknya, jadi kita, selalu ada e-learning wajib, untuk refreshment pengetahuan-pengetahuan, produk-produk dana di BCA, kemudian kalau di BCA itu, kita pakai sistem Ecelon ya, sistem Ecelon, jadi Ecelon 1 sampai 7, jadi setiap kenaikan Ecelon itu, harus ujian gitu, harus ada ujian, di hadapan Ecelon yang lebih tinggi, nah jadi, bekal dari, bekal untuk bisa naik Ecelon itu, adalah melalui training-training tadi, melalui training-training tadi, dan juga kinerjanya ya, selama, apa namanya, selama, sekian tahun atau sekian bulan di BCA, jadi, kita sistemnya Ecelon, nah kalau di BCA sendiri, uniknya ya teman-teman, kalau kuliah tuh, di BCA itu jarang yang kayak bergelar S2, gitu tuh jarang, tapi banyaknya tuh punya sertifikasi gitu, jadi punya sertifikasi banking, khususnya audit internal, punya sertifikasi internal audit, gitu, jadi kalau di BCA itu, apa ya, bukan, misalnya bukan lebih pengharga sih, lebih ke kayak, lebih support, untuk, praktiknya aja gitu, lebih support untuk teman-teman di kantor tuh, ikut sertifikasi-sertifikasi aja, ikut sertifikasi atau pelatihan-pelatihan, dari, misalnya, ya IIA gitu ya, apa namanya, untuk internal audit gitu, jadi, lebih supportnya ke sana, jadi untuk pengembangan tuh, ada banget gitu, dan untuk, bahkan internal audit sendiri, ini aku tadi cerita ya, kalau aku tuh di, namanya Biro Credit Review gitu ya, tapi bukan artinya selamanya, aku bakal di Biro Credit Review gitu, aku bakal merasakan, lima, lima sub-dif lain yang tadi aku sebutin, kayak AKP, ATA, ATS, ACA, pengembangan mutu, nah itu, benar, aku bakal belajar ke, aku akan belajar dan ditempatkan gitu, di sub-dif lain, bahkan, misalnya nih, aku nggak ditempatkan ya, mungkin aku cocoknya di Biro Credit Review, aku akan diperbantukan gitu, aku akan diperbantukan dalam setahun itu, pasti aku akan diperbantukan, ke sub-dif lain, ya gitu, untuk, apa ya, untuk, mungkin yang pertama memang membantu ya, kemudian yang kedua, belajar gitu, jadi, belajar alur kerja di sub-dif lain, sampai kita dapat, apa ya, kita dapat, atau kita menyusun laporan hasil audit itu gimana, gitu, karena kan kalau laporan hasil audit itu kan, berarti kan gabungan ya, dari apa yang udah dikerjakan sama teman-teman di sub-dif lain, jadi kayak aku juga belajar, gimana sih mereka gitu, dan, ada possibility juga, untuk aku tuh pindah divisi gitu, oh oke, jadi misalnya nih, aku di audit internal gitu kan, ada, iya ada banget, aku juga, mungkin ini bukan yang, pasti ada ya teman-teman, tapi mungkin nanti melihat potensinya teman-teman gitu, ada beberapa tahun sebelum aku, itu dia di audit internal, di kredit review juga kayak aku, tapi kemudian dia dipindah jadi kredit analis, gitu, jadi mungkin, ya melihat potensi dia gitu ya, oh ternyata dia lebih cocok ke analisanya, gitu, mungkin, dia pemeriksaannya udah oke, udah oke, jadi dia dipindahin ke analisa gitu, jadi itu ngelihat potensinya teman-teman juga, jadi jangan, oh nanti kalau udah di bank gitu ya, misalnya udah di suatu divisi, atau udah di bagian mana, oh selamanya kan seperti itu, enggak, mungkin kalau teman-teman punya interes di divisi lain, dan teman-teman bisa apa ya, bisa nunjukin ya, kemampuan teman-teman untuk bantu divisi itu ya, teman-teman bisa dipindah juga, dan kalau untuk divisi internal, yang tadi punya lima sub div itu, teman-teman pasti akan ngerafain, belajar, gitu, jadi kalau misalnya dia bilang, bisa berkembang nggak sih, atau kayak, oh yaudah cuma di situ-situ aja, menurut aku sangat bisa berkembang, sangat bisa berkembang, dan banyak banget yang bisa teman-teman pelajari, gitu. Rotasinya gitu, tiap berapa tahun tuh, Kayak misalnya tiga tahun kah, atau lebih lama nih, misalnya lima tahun, atau satu tahun-satu tahun udah pada dirote, gitu orang-orangnya rata-rata. Oke, jadi kalau untuk penilaiannya ya, kayak di audit internal itu kan, setiap penugasan tuh kita ada penilaian, jadi kalau untuk bureau credit review, kita tuh ada empat kali penugasan dalam setahun, dan setiap penugasan tuh ada penilaian, jadi kayak, oh ternyata, apa ya, mungkin kayak nilai, oh aku lebih oke di sini, oh aku lebih oke di analisanya, oh aku lebih oke di judgment-nya, kayak gitu misalnya kan, nah jadi, nanti dalam satu tahun dirangkum, dan kemudian, apa ya, diberikan kesimpulan gitu lah, kayak, oh ya, tetap di, bukan tetap ya, lebih kayak, oh ya, kinerjanya bagus di bureau credit review, atau kayak, mungkin diusulkan untuk dipindah kemana, oh ya sama satu lagi sih kak, kita kan, kalau di BCA itu punya, anak perusahaan juga ya, ada kemungkinan juga dipindah ke anak perusahaan, gitu, tapi, pindah di sini ya teman-teman, bukan artinya keputusan setihak, bukan keputusan BCA sendiri, tapi itu juga keputusan teman-teman gitu, kalau teman-teman misalnya nih, apa namanya, tertarik gitu kan, di leasing gitu, tertarik di leasing, dan teman-teman dilihat, kinerjanya juga oke, dan teman-teman punya kemampuan analisa di sana, teman-teman bisa dipindahnya, jadi mungkin pengawas internal, di anak cabang, apa, anak perusahaan, kayak gitu, jadi kesempatan berkembang, kesempatan untuk belajar hal baru, itu ada banget, kalau di BCA. Menarik sih, dan nanti Kak Yervin juga sempat mention, terkait sertifikasi ya, Kak, itu kalau di BCA gitu, bisa dibayarin company kah, atau misalnya kalau udah lulus, bisa di reimburse gitu, atau on personal cost gitu, atau bayar sendiri gitu sih Kak, kalau di BCA. Oke, kalau di BCA sendiri sih, tadi ada sertifikasi, nah itu, biasanya, ETHELON, apa ya, kalau kan tadi aku nyebutin ETHELON sampai tujuh, nah itu biasanya ETHELON 5 ke atas, yang dapat, apa ya, privilege lah untuk bisa ikut sertifikasi, dan itu, all cost dibayarin, sama company gitu ya, karena itu untuk pengembangan karir, dan pengembangan BCA juga, jadi, kalau sertifikasi itu dibiayarin sama kantor, sama sebenarnya, kali kan aku bilang kayak, jarang ya ngeliat S2, tapi, kita tetap punya program beasiswa S2 juga nih, untuk karyawan. Oh, iya banget ya. Iya, jadi mau ikut S2, mau ikut ini ya, apa namanya, S2, atau mau ikut sertifikasi, itu, akan dibuka, dan akan ada seleksinya juga, tapi tetap akan, by rekomendasi, oleh atasan ya, pastinya teman-teman gitu. Gitu, Kak. S2 gitu, dalam negeri aja, atau boleh keluar negeri juga nih, seleksinya? Mostly luar negeri malah, Kak. Mostly luar negeri? Iya, mostly luar negeri. Full cover gitu ya, bisa jadi full scholarship. Iya, full cover sih, Kak, untuk, tapi pasti dengan, berbagai persyaratan, yang sepertinya, harus lulus, berapa lama, dan sebagainya. Gitu. Tapi menarik sih, dengan adanya sertifikasi, dan lain-lain. Nah, tapi ini nih, tadi kan, Hairpin juga ada sempat, mention ya, ada S1, sampai 7. Kalau kita lulus dari S1, misalnya, masuk sebagai audit internal, itu akan di S1, berapa sih, apakah 3, atau 4, atau mungkin 5 gitu. Oke, nah jadi, kalau untuk S1-nya sendiri, kalau misalnya, sebagai, fresh graduate, banget nih, kayak, teman-teman itu, akan mulai dari 7 ya, dari staff. Oh, jadi 7 itu yang paling bawah, 7 ya, bukan 1 ya. Iya, paling bawah 7, sebenarnya kalau S1-nya sendiri, itu ada 8, tapi 8 ini untuk outsource sih kak, outsource. Iya, dan apa namanya, kalau di BC, ada juga namanya magang bakti, nah itu, di posisi 8. Oke. Iya, nah, kalau misalnya, fresh graduate itu, dari 7, nah tapi kalau, misalnya nih, teman-teman, kakak abang semua, yang ada, di sini, apa ya, pengen ikut, pro hire, atau apa ya, pindah gitu ke BCA, setelah 2-3 tahun pengalaman kerja, itu bisa langsung ada di S1-5, itu bisa ada di S1-5. Iya, bisa langsung ke 5, tapi itu, melihat background-nya, kita juga ya, apakah persisian 2, terus mungkin, sebelumnya itu, sebagai apa gitu ya, mungkin kalau misalnya, teman-teman di marketing, terus tiba-tiba pindah audit internal, mungkin nggak di posisi 5, mungkin di 6 gitu, sebagai supervisor dulu, atau sebagai, apa, reviewer dulu, begitu. Oh, I see, I see, dan dari 7 ke 6, atau 6 ke 5, itu, kira-kira berapa tahun sih, kak, misalnya range normalnya gitu, untuk teman-teman yang di BCA? Untuk berapa tahun sih, sekitar 2-3 tahun ya, kak, karena melihat penilaian juga ya, maksudnya, mungkin nilai A berturut-turut gitu kan, jadi bisa direkomendasikan untuk naik ke salon, gitu. Tapi nggak ada hurufnya gitu ya, kak, misalnya 7A, 7B nggak ada ya, berarti 7 langsung 6. Oh, ada, jadi kita tuh ada, iya, ada, thank you nih, udah di ingin sangat-sangat, jadi kita ada 7A sama 7B, kalau baru masuk banget, itu 7B, kemudian nanti, bakal ada, apa ya, ya, ini lagi ya, penilaian lagi gitu, penilaian lagi, untuk bisa naik ke 7A, tapi perintahnya tuh, sekitar setahunan, itu bisa ke, 7A. 7A ya, oke, dan kalau manajerial, itu di 5 atau di 4? Di 4, kak, kalau untuk posisi, ya, posisi manajerial itu 4, tapi ini sih, kalau misalnya di cabang, itu kan struktural, struktural ya, kalau di kantor pusat, itu fungsional gitu. Beda sih, kalau misalnya mungkin sesama kayak, misalnya 6 atau 5, kalau di cabang, udah bisa jadi kepala, atau apa gitu kan, pasti ada perbedaan gitu, antara head office, di cabang. Bener banget kak, jadi kalau di cabang tuh, ya, kalau misalnya dia udah di posisi, udah di SELON 5, itu ya mungkin, udah jadi headnya, atau udah jadi, ini kepala pengembangannya gitu. Understand, understand, dan kalau di audit internal ini, sebenarnya juga ada programnya ya, kayak Herbin nih, aku sempat dengar juga, ada program audit internal itu, itu seperti apa tuh kak, mungkin ya kak Herbin tau. Oke, nah, jadi untuk program audit internal ini, teman-teman, setahu aku ya, itu adanya di tahun ini, karena tahun lalu itu, belum ada nih, program audit internal. Jadi, di tahun ini tuh ada, program audit internal, nanti mungkin teman-teman bisa, buka gitu ya, untuk di website BCA langsung, atau Instagramnya, BCA, wah ini jadi branding nih, ya, teman-teman kalau, informasi, informasinya bisa di Instagramnya, atau di LinkedInnya, juga ada postingan, terkait dengan program internal. Nah, jadi nanti program audit internal ini, dibuka secara, dibuka untuk yang general, internal ini maksudnya, apa ya, teman-teman yang memang di accounting gitu ya, teman-teman di accounting, nanti akan ditempatkan, di divisi-divisi lain, selain si APS. Jadi, nanti ada yang untuk general, sama yang satu lagi untuk, audit sistemnya. Jadi, kalau audit sistem ini, khusus untuk teman-teman yang, di IT, di IT gitu ya, di IT gitu, kalau misalnya, yang general, teman-teman accounting, teknik industri, manajemen, itu bisa gabung. Oke, dan programnya itu satu tahun ya, Kak ya, kalau program audit internal? Iya, benar, jadi programnya itu satu tahun, Kak, sebelum nanti diangkat, jadi karyawan tetap. Thank you so much, Kak Hervin, udah mau meluangkan waktunya, di hari Sabtu, siang ini. Iya, thank you banget, udah sharing-sharing, pastinya, info-info, dan juga sharing-sharing yang Kak Hervin lakukan ini, berguna buat adik-adik, dan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mendaftar ke BCA. Kita doain juga nih, semoga karirnya Kak Hervin, kedepannya semakin lancar, di BCA semakin cemerlang, dan semakin bahagia, dan bermanfaat gitu ya, Kak. Kita doain juga buat teman-teman di sini, yang sedang mencari pekerjaan juga, semoga dilancarkan, dan selalu diberikan kesehatan. Oh iya teman-teman, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, karena ke depannya, kita masih akan ada episode-episode intif karir lainnya, di berbagai perusahaan, dan juga berbagai industri, dan kita akan mendatakan speaker-speaker lain juga, yang sama kerennya dengan Kak Hervin. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman, ataupun saudara kalian, yang sekiranya membutuhkan informasi dari video ini. I think that's all guys for today, thank you guys for watching this video, this intif karir series, stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you Kak Hervin. Thank you guys. Thank you Kak Sonia. Thank you.